Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi bersama saya si Denny Sepiawan Kali ini kita bakal membuat sebuah tutorial Photoshop Nah disini kita bakal mencontohkan cara pembuatan thumbnail Youtube Nah seperti yang banyak dipertanyakan ya Bagaimana sih aku membuat sebuah thumbnail Youtube yang seperti ini Yang thumbnail thumbnail gaming lah atau tutorial lah atau podcast atau yang lain-lainnya Nah cara yang pertama aku lakukan adalah dengan cara melihat sebuah referensi Misal kita bakal membuat tutorial thumbnail cara pembuatan atau tutorial ya Nah disini saya sudah menulis tutorial war untuk sebagai referensi aku Nah disini ada banyak banget thumbnail thumbnail dari Youtuber-Youtuber lain Misalnya yang paling menarik mungkin seperti ini ya Atau kita buat yang kayak punya aku aja Nah selanjutnya kita buka Photoshop untuk langkah yang pertama ya Disini aku menggunakan Photoshop CC 2018 Tapi kalau kalian punya Adobe Photoshop CS6 Atau Adobe CS5 Atau Adobe CC 2020 Atau ya terserah lah itu mungkin Terserah kalian aja ya Tapi tampilannya bakal berbeda Tapi kegunaannya bakal sama ya teman-teman Dan juga toolsnya bakal sama Jadi jangan di skip videonya Dan disini yang pertama kita lakukan adalah kita klik create now Selanjutnya kita bakal membuat sebuah ukurannya Nah ukuran yang aku gunakan adalah 1920 dan 1080 Ini ukuran layar komputer aku ya Dan kita klik create Dan dia bakal seperti ini ya tampilannya Nah kalau sudah seperti ini ini kan putih semua Terus kita tinggal di cek lagi Bagaimana atau referensi kita Misalnya referensi kita itu yang seperti aku aja ya Nah untuk referensi yang kayak aku itu Aku biasanya Membuka sebuah video yang telah aku jadikan Atau video yang bakal aku upload ke Youtube Nah misalnya yang ini ya Kita tentuin dulu Yang bagian mana kita bakal screenshot Nah misalnya bagian sini Dan kita bakal screenshot di bagian sini Nah sip Kalau sudah kita screenshot Kita buka lagi photoshopnya Terus kita klik file Terus kita klik open Terus kita cari deh gambarnya yang tadi Kalau aku yang ini ya Yang tadi Nah kalau sudah seperti ini Kita tinggal tahan klik kanannya Kita geser aja sampai ke layar yang pertama Nah seperti ini ya teman-teman Nah kalau sudah dipasih seperti ini Kita tinggal buat layar baru disini ya Bagian sini Jangan lupa klik ini ya Nah kalau sudah klik ini Dia bakal muncul layar kedua Nah selanjutnya kalau sudah muncul layar kedua Kita klik bagian sini Kalau kita klik kanan Dia bakal muncul pilihan Beberapa pilihan ya Tapi kita bakal pilih yang kotak saja Terus kita klik kiri Kita tahan cuy Sampai Sepas kita aja ya Misalnya segini Nah kalau sudah segini Dia bakal muncul garis titik-titik Dan jangan lupa dipastikan lagi Bahwa kita masih di layar kedua Nah kalau sudah ke layar kedua Kita tinggal klik bagian Kaleng cat ini ya Terus kita tentuin warnanya di bagian sini Kalau aku sih biasanya menggunakan warna putih ya Terus kita tinggal klik di bagian sini Bam Dan dia bakal berwarna Kalau sudah seperti ini Kita tinggal hapus bagian garis titik-titiknya Kita klik bagian kotak ini lagi Terus kita klik sembarang Dan dia bakal hilang Nah kalau sudah seperti ini Bagaimana caranya menimbulkan Ini ya Menimbulkan Garis Abu-abu di pinggir-pinggir putihannya tadi Caranya gampang banget Kita tinggal klik dua kali di bagian layar Di bagian garis-garisnya Klik dua kali Dan dia bakal masuk ke layar style Terus kita pilih stroke Dan dia bakal muncul seperti ini ya Kalau pertama itu biasanya warnanya color ya Color seperti ini Tapi kita ubah di fill type Terus kita klik gradient Dan dia kita bisa pilih disini Ini kan warnanya mengikuti warna yang disini Jadi kalau kalian mau mengubah warnanya Kalian tinggal klik bagian sini Klik bagian sini Terus kalian tinggal tentuin warnanya Mau warna kuning Terus bawahnya itu warna merah misalnya Terus kita tinggal masuk ke layar style Terus ke stroke Terus kita tinggal klik yang bagian ini Nah ini warna yang kita pilih tadi Atau yang warna bagian sini Kalau sudah seperti ini kita tinggal klik ok Nah dia bakal muncul warna seperti ini ya teman-teman Kalau sudah seperti ini Kita masuk lagi ke Ke anu ya Ke logo powerpointnya Untuk logo powerpointnya Kita tinggal download disini Di google ya Logo powerpoint PNG Nah seperti ini ya teman-teman Terus kita view all Terus kita cari yang Bener-bener png Sepertinya ini png ya Terus kita klik save image Nah kalau sudah seperti ini Kita tinggal Nah ini bener ya Ini formatnya png Nah kita tinggal klik ok Nah kalau sudah terdownload seperti itu Kita tinggal masuk lagi ke photoshop Terus kita tinggal klik CTRL O Dan dia bakal membuka sebuah folder kalian Terus kita cari klik download Terus kita cari gambar yang sudah kita download tadi Kayaknya yang ini ya Yang png ya Nah bener banget Kalau sudah muncul Seperti ini Kita tinggal seret aja Klik kiri tahan Terus kita seret ke Lembar kerja yang pertama Terus kita seret lagi ke sini Dan dia bakal seperti ini ya teman-teman Kita tinggal klik CTRL T Dan dia bakal kelihatan titik-titiknya Dan ini untuk Memperbesar Memperkecilnya Nah seperti ini ya teman-teman Terus kita tinggal geser deh Sampai Pas di tengah Nah sip Ini sudah pas di tengah ya Nah kalau sudah seperti ini Kita tinggal masukkan teks Cara memasukkan teks Gampang banget Kita tinggal klik bagian sini Yang gambar T Terus kita tinggal Masukkan teksnya disini Nah dia bakal muncul seperti ini ya Lorem Epsum Tapi warnanya kita ubah dulu Biar kelihatan jadi warna hitam Nah misalnya disini kita bakal tulis Tutorial Membuat Mobil Berge Club Pada Power Point Simple Mudah Dan cepat Misalnya seperti ini ya teman-teman Kita tinggal Kita mau mengubah fontnya Itu disini Bagian sini ya Yang biasa Aku sih biasa menggunakan Franklin Gothic heavy ya Soalnya dia bisa bold Terus ya seperti ini aja Terus kita mau menggunakan Warna font Warna putih Nah Kalau untuk mengubah warna font Jangan lupa ini Diseleksi semua dulu ya Terus kita klik Bagian warna Terus kita pilih warna putih Terus ukurannya kita perbesar Misalnya Ini kita klik aja Ukurannya misalnya 100 pt Nah seperti ini ya teman-teman Kita tinggal atur aja Posisinya mau dimana Nah pas di tengah Aku maunya di tengah aja ya Nah seperti ini ya Misalnya Terus kita mau menambahin Efek bagian Pinggir-pinggirnya Biar tulisan Warna putihnya ini Bisa kelihatan Caranya kita tinggal Klik dua kali lagi Di bagian Pinggirnya ini Sama seperti kita Membuat efek Pada layar kedua Kita tinggal klik dua kali Dan dia bakal muncul Seperti ini Terus kita tinggal klik Stroke lagi Tapi warnanya Kita ubah menjadi Color aja ya Terus kita ubah Menjadi terserah kita Misal disini Aku menggunakan warna biru Biru muda deh ya Biar kelihatan Nah seperti ini Dan dia bakal seperti ini Terus gimana sih Cara membuat Warnanya Yang lain Putih Dan yang sebagian Warna merah misalnya Kita tinggal klik Bagian T lagi Terus kita seleksi Bagian membuatnya Misalnya Eh atau tutorialnya Terus kita tinggal Pilih deh warnanya Warna merah Misalnya Nah seperti ini ya Terus pada powerpointnya juga Kita seleksi lagi Terus kita ubah Menjadi warna merah Dan dia bakal Jadi seperti ini Dan mungkin Cukup sekian saja ya Tutorial dari saya Semoga kalian bisa Memahami Dan Semoga Tutorial kali ini Sangat bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Klik Like Comment Dan subscribe Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Karena aku bakal Update video Sebisa aku Dan ini bakal Sangat berguna Buat kalian semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa